selamat menikmati jangan di skip agar tidak kesal adalah memahami informasi yang admin bagikan jikapun ada suara-suara berisik abaikan saja karena yang lebih penting adalah info yang ada di video ini oke yang pertama atau sebagai informasi pembuka ya di video kali ini admin ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua sebagaimana poin 15 ya di pengumuman yang ada di portal P3K Guru Kemendikbud Ristek ini adalah pengumuman resmi yang mana tanggal 2 sampai 3 Februari nah tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 teman-teman itu baik P1, P2 maupun P3 dan umum akan melihat atau mendapatkan hasil seleksinya pengumuman hasil seleksinya rekan-rekan ya dan buat P4 jika ada yang misalnya merasa tidak puas dengan pengumuman di hari tersebut di tanggal 2 sampai 3 Februari silahkan melakukan sanggah sebagaimana poin 16 silahkan melakukan sanggah melalui akun masing-masing ya itu dimulai pada tanggal 4 sampai 6 Februari itu waktunya cuma 3 hari rekan-rekan ya jadi perhatikan baik-baik jadi ini sekedar pembuka dan kita lanjut ke informasi yang lebih pentingnya disini admin mendapatkan informasi ini keluarnya sebenarnya di 16 Januari 2023 namun ini masih tetap baru rekan-rekan ya hari ini tanggal 24 berarti ini baru beberapa hari yang lalu tidak perlu tunggu rancangan undang-undang ASN nah ini rekan-rekan ya tidak perlu tunggu rancangan undang-undang ASN tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS tahun 2023 ini muncul pertanyaan bagaimana caranya nah disini akan dijelaskan caranya oke kita simak baik-baik rekan-rekan ya bagi para tenaga honorer yang ingin menjadi PNS tahun 2023 tidak perlu menunggu rancangan undang-undang ASN disahkan resmi nah ini ya disahkan resmi menjadi undang-undang tenaga honorer bisa mengikuti program seleksi yang dikeluarkan oleh KMVRB di tahun 2023 ini hal ini bisa menjadi harapan bagi tenaga honorer yang ingin karirnya menjadi ASN di tahun 2023 bisa segera terwujud sahabat ya karena daripada menunggu rancangan undang-undang yang masih saat ini masih menjadi bahasan rapat di Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik tenaga honorer bisa lebih baik tenaga honorer bisa mengikuti seleksi dari pemerintah pemerintah berikut memang dalam rancangan undang-undang ASN tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa harus mengikuti tes sama sekali hal ini terdapat dalam rancangan undang-undang di pasal 131 A yang menjelaskan kalau ada 4 kategori yaitu pegawai tidak tetap pegawai tetap non PNS tenaga kontrak dan tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil jika sudah bekerja cukup lama dan terus menerus itu syaratnya rekankan ya jadi ini syaratnya dari rancangan undang-undang ASN tersebut dijelaskan juga tentang tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS lewat surat keterangan atau SK rekankannya SK atau surat keputusan yang dikeluarkan sampai tanggal 14 Januari 2014 jadi yang memiliki SK yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014 meskipun bisa diangkat tanpa tes tenaga honorer tetap harus mengikuti proses seleksi administrasi dan juga validasi data SK pengangkatan nah disini dijelaskan ya jadi pastinya rekan-rekan juga sudah paham meskipun tidak ada tes sekompetensi namun ada verifikasi dan validasi atau verval rekan-rekan ya jadi tetap akan dilakukan verval data kalau rancangan undang-undang masih belum menjadi undang-undang di tahun 2023 ini lantas bagaimana tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS atau P3K yang tanpa tes nah ini muncul pandatanya rekan-rekan ya untuk itu para tenaga honorer tenang saja karena kemempan RB sudah mengumumkan akan ada seleksi CASN di tahun 2023 ini nah itu pernah disampaikan di website resmi daripada mempan RB rekan-rekan bisa berkunjung ke sana saja itu pernah disampaikan oleh Bapak Abdul Ashwar Anas adanya seleksi CASN tahun 2023 ini diumumkan langsung oleh Ashwar Anas yang merupakan mempan lewat keterangan resmi dari jalur CASN ini tenaga honorer bisa memilih untuk masuk seleksi pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun berdasarkan informasi dari website resmi kemempan RB untuk guru itu ada di rekrutmen P3K sedangkan untuk dosen ada di CPNS jadi untuk guru itu tidak dibuka CPNS tapi kalau P3K itu ada untuk guru dan kesehatan itu yang admin ingat di website resmi kemempan RB pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 Ujar Aswar Anas tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS atau P3K jika lolos seleksi CASN tahun 2023 ini pemerintah juga membuka prioritas bagi tenaga honorer dengan golongan tertentu untuk diangkat menjadi PNS dan P3K untuk CPNS profesi golongan jaksa nah ini ternyata disebutkan kembali rekan-rekan ya profesi golongan jaksa hakim dosen tenaga teknis tenaga teknis tertentu jadi tenaga teknis juga ada namun tertentu ya talenta digital yang menjadi prioritas oleh pemerintah untuk seleksi P3K sendiri ada tenaga kesehatan ada tenaga pendidikan kesehatan yang menjadi prioritas untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2023 karena itu daripada menunggu RUU ASN para tenaga honorer bisa menggunakan seleksi CASN 2023 ini agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan P3K Mempan RB juga menghimbau agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan seleksi ASN yang dibutuhkan untuk setiap instansi pemerintah daerah bahkan mendikbut Ristek menyampaikan bahwa paling lambat itu di bulan Maret akhir bulan Maret usulan formasi dari semua pemerintah daerah itu sudah masuk terkait kebutuhannya rekan-rekan ya untuk CASN 2023 ini jadi untuk CASN atau untuk menjadi aparatur sipil negara tanpa menunggu rancangan undang-undang disahkan kita bisa memanfaatkan ya rekrutmen CASN di tahun 2023 ini rekan-rekan ya oke selanjutnya masih pada media yang sama dimana disini diinformasikan bahwa update nasib tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun komisi 2 DPR harus ada kejelasan admin yakin rekan-rekan yang lagi menonton video ini pasti sepakat terkait hal itu ada kejelasan wakil ketua komisi 2 DPR RI Saan Mustafa telah mendesak pemerintah agar segera memberikan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer atau non-ASN hal itu disampaikan karena pada undang-undang aparatur sipil negara atau undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 instansi pemerintah pusat dan daerah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer atau non-ASN lagi berdasarkan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa pegawai pemerintah tidak lagi diisi oleh tenaga honorer melainkan hanya terdiri dari P3K dan PNS Saan Mustafa juga berharap agar pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer juga dapat memerhatikan kesejahteraan mereka jadi bukan cuma beralih status dari honorer menjadi PNS atau CASN atau ASN maksud kami tapi juga diperhatikan tentang gajinya atau kesejahteraannya menurut Saan Mustafa hal itu disebabkan karena banyak dari tenaga honorer tersebut yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk negara nah ini benar sekali rekan-rekan ya kita berharap yang non-ASN itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka seperti apa nantinya status mereka itu harus ada kejelasan nah ini baru komisi 10 yang menyampaikan komisi 2 yang menyampaikan rekan-rekan ya ini disampaikan oleh Bapak Saan Mustafa di kota Bandung nah ini kota Bandung pada Desember yang lalu Saan Mustafa menyampaikan bahwa komisi 2 DPR RI akan terus mengawal permasalahan tenaga honorer atau non-ASN nah ini adalah apa namanya bentuk dukungan ini bentuk dukungan daripada pemerintah lebih tepatnya dari DPR RI komisi 2 rekan-rekannya pastinya rekan-rekan juga setuju dengan hal ini jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini pantau terus channel ini admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua lebih dangkurannya admin mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya